Oke lanjut lagi teman-teman di Mainer Lord Di video sebelumnya guys, kita sudah berhasil ninaikan rumahnya sampai level 3 yang ini ya Dan kita tanpa sengaja mencoba melawan si AI-nya, dapatlah 1 region baru Jadi kalau dihitung guys, kita udah 3 per 8 nih untuk menamatkan game ini Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus spesialisasikan dulu ya Kemarin kita udah sebagian, nah sebagian disini nih Mungkin namanya mulai kita ganti ya guys, kita ganti yuk namanya yuk Ini bakal jadi desa yang khusus farming Tuh gue namain farming village, biar kita enak nanti pindah-pindahnya ya Ini desa apa tau gitu, ya kan Sedangkan yang sebelah kanan, ini gue gak tau guys mau dijadiin apa ya Apa disamain aja guys, karena dia kan ijo-ijo semua nih Yaudah lah ya, kita samakan ya Tuh, gue kasih nama farming village 2 Kita kasih 2 ya Yang satunya lagi, yang region awal, yang ini kita ganti nama yuk Gue namain ya, gue namain main village Biar kita ada pembedanya guys Jadi nanti main village akan ke bawah sini terus ya guys Nih, sampai kita bisa bikin armor Nah, untuk sementara, mereka udah bisa bikin ini guys Bikin armor yang biasa tuh Tuh, udah bisa tuh 2 biji lagi ya Nanti kalau kita udah unlock development point yang baru Kita bakal bikin 2 ini jadi armor yang lain Oke, kali ini kita bakal bener-bener fokus guys Membangun desa petani 2 desa petani ya Kalian liat nih, deployment pointnya udah level 2 loh Jadi, kita akan menuju ke atas semua nih Dimulai dari sini guys Nah, kita bakal bikin ladang yang gede banget Yuk, langsung aja yuk Kita bikin ya Dimana ya kemarin ya Farming, field Kita bikin segede ini guys Oh, aku tau, aku tau, gini-gini Kita ini ya, jangan ngancurin hutan ya guys Jangan ngancurin hutan Nah, kayak gitu Jadi, ladangnya bakal aku bikin sepanjang jalan ini Nah, itu dia guys, gede banget Ini yang keduanya di belakang sini, bisa nggak ya? Ah, bisa tuh Kita ambil semua ini, bisa nggak? Aduh, nggak bisa Yaudah, sampai sini ya Tuh, jadi rumah ini Ya, anggap aja ini ya Pemiliknya gitu Kita nama apa ya? Samain aja guys, crop rotation ya Jadi, setiap tahun akan panen terus Barley dulu Kemudian flux Dan wheat Yang ini apa ya? Aduh, satu lagi fieldnya harusnya Udah, nggak apa-apa deh Jadi, ada satu yang nggak full Panen tiap tahun guys Nggak apa-apa Jadi, untuk yang ini Kita coba crop rotation guys Aku bakal balik ke sini Yang ini Gimana kalau kita nanamnya Satu jenis tanaman Satu jenis tanaman di satu lahan ya Jadi, nggak usah crop rotation guys Kita lihat perbedaannya Nah, ini cocok nih disini Disini aja ya Kita ikutin konturnya Gitu guys Kira-kira begini guys Kita bikin aja semuanya ladang ya Gimana nih? Kalau gue bikin segede ini Nanti kita gunakan teknologi yang ox itu Gimana nanti hasilnya guys? Tuh, kita coba empat dulu Guys Kita coba ya Tapi, aku belum punya teknologinya nih Berarti Kita upgrade dulu nih Satu dua ya Satu dua rumah ke level dua Ah, tuh Udah, udah bisa Udah bisa Level dua guys Oke, oke Mantap nih Lah, terus mana ininya guys? Guys, ini kan lagi Mau ditanamin kan? Mana ininya? Ox-nya? Apa harus disetting ke sini? Oh, ini Ini guys Harus dipencet dulu Di-upgrade dulu bang Coba yuk Coba yuk Aku udah bisa beli satu lagi nih Kayaknya nih Nah, kita udah punya dua guys Coba-coba Kita lihat dulu ya Nah, udah tuh People Advanced Livestock Eh, gak ada guys Oh, ini Tuh, udah ku assign ya Satu Tunggu aja dulu ya Kita tunggu dulu ya Sambil ini guys Kita upgrade kemana ya? Ke kanan kah? Ini mempercepat Produksi Roti ya Dua kali lebih cepat katanya Oh, ini aja nih Fertilization Jadi kita bisa menggunakan Lahan ini sebagai ini guys Tempat Nanti hewan ternak ya Kayak sapi Atau Atau domba ya Oh, gitu Bisa gitu guys Atau ini aja guys Orcadri Nih apel nih Kita belum ada apel loh Aduh, yang mana ya? Bingung gue Yaudah, ini aja nih Apel-apel ya Apel ya Kita nanam apel Bikin satu lagi Maybe Empat nanamnya Disini kan pilihannya Eh, gak ada guys Nanam apel itu dimana guys? Oh, di rumah kali ya Sebentar Kita cek yuk Oh, begitu Ternyata di rumah guys Apple orchard Bener Di rumah ya Oke Berarti ini Biarin aja List mana Ininya Sapinya guys Kerbau Kerbau Sorry Kok sapi Oh, ini 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 dia Lah, kayaknya Lebih cepet ini deh Lebih cepet Manual Di bawah kemana dia Oh, di bawah ke sini Panen ya Oh, iya Udah panen cuy Udah panen guys Ini barleynya ya Nambah lagi ya Kita sebenarnya Perlunya tuh Barley loh temen-temen Tapi semuanya Gak apa-apa Ditanamin Ini dia guys Musim panen Oh, iya Aku belum bikin ininya loh Kalian lihat yang ini Kita belum bikin Tempat pengubahnya tuh Pengubah menjadi Jadi apa ya? Jadi linen Bener-bener nih Weaver Weaver workshop Perlu satu ya Ini di samping Ini boleh nih Nah gitu Untuk bikin Pakaian Jadi kita gak perlu ini lagi Sebenarnya Generally Ada sumber Alternative Guys Kita balik lagi ke sini Kita tanam apa ya Ini satu-satu ya Nih Ini gue Wait Kita suruh ini Prioritasnya tinggi guys Kayaknya dua dulu deh Wait dan Wait dan Barley deh nanti Oke Dua wait Dan dua Barley ya Gimana guys? Kita coba gitu ya Tapi sementara Bikin dua dulu yuk Aku langsung ambil ya Teknologi yang Flowing ini Nah Kita akan bikin Farmhouse-nya sekarang Akhirnya kita Mulai menjadi petani nih Tapi dari kalian Ada yang bilang ya Jadi petani tuh Gak worth it Tapi gak apa-apa guys Kita akan coba Tuh Dibangun dulu Farmhouse-nya Oh iya Kita perlu banyak ini sih Banyak orang disini Yaudah yuk Aku bakal Expand Living space-nya 16 ya 17 18 19 20 Tuh Sudah 20 teman-teman Dan khusus di daerah sini ya Selain farming ini Kita juga suruh mereka Extension Sayur gak sih guys Eh tapi kalau gue Extension sayur Disini kecil banget Oke Ide-nya semakin berkembang nih Nanti bikin rumah yang gede banget ya Bikin untuk sayur Guys udah jadi guys Upgrade dulu ya He he Kita akan bolak-balik teman-teman Kita akan bolak-balik Ini Apakah udah ditanam Oh belum Masih fokus kesini Mereka Oh iya Ini tambah lagi Sorry Belum di assign Kayaknya ya Kita bisa bikin Farmhouse-nya Lebih dari satu guys Bener juga nih Makin cepet ya Semakin banyak Wah enaknya Gue ditaruh disini sih Aduh Udah kepake lagi Nah disini Boleh nih Satu guys Sambil gue bikin disini kali ya Satu lagi lahan guys Jadi kayak gini guys Nah Udah cocok banget ya Dan temen-temen Kalau kalian lihat ya Ternyata Nggak efektif Menggunakan Yang Ini Salah ambil teknologi dong Masih mending kayak gini nih Cepet banget loh Yang lain nggak kerja Jadi cuma satu Tidak efektif guys Nggak jadilah Nggak jadi Nggak jadi Mending manual Nah tuh tuh Lihat tuh Manual tuh Semuanya kerja Tuh Kan lebih cepet manual guys Kalau misalkan Ininya banyak Kerbownya bisa banyak Kan itu Baru tuh Worth it ya Misalkan 10 tuh Jadi 10 orang Langsung barengan Hehehe Tapi ya sudahlah Manual aja ya Nih Ini udah jadi guys Kita nggak usah upgrade Nggak usah upgrade Ngapain Tuh Gue tambahin Dua lagi Untuk disini ya Balik ke farming village Kedua nih Udah bisa ini Harusnya Nah Tiga orang tuh Kita siapin ya Karena mereka ini Sumber makanannya Nanti dari farming semua guys Tempat untuk Mengubah tepung Terus Tempat bikin roti Disini aja kali ya Dekat pasar nih Wah Sudah winter guys Padahal ini Belum selesai Flowingnya Hehehe 67% Nggak apa-apa Artinya gini kan Kita udah sukses ya Sudah sukses Nanam yang kayak gini Kita lengkapi dengan Sekarang Pasture Pasture Gimana sih penyebutannya Pasture Pasture gitu guys Ini untuk Untuk ini kan Untuk Domba kan Taruh dimana ya Ini lagi winter loh Nggak keliatan Kita tunggu ini aja ya Tunggu sampai Di bulan Maret Maret Bulan Maret guys Biar keliatan Oke Sudah Di bulan April guys Kelewatan satu ya Satu bulan Hehehe Kita coba nih Enak nih Keliatan Kita perlu apa tadi ya Pasture Nah gimana Gimana kalau kita bikin Sepanjang ini aja Ini kegedean nggak Gimana sih bentuknya Oh gitu guys Slotnya berapa 6 Oke Ini kegedean sih Kita harus beli ini kan Beli Beli dombanya kan Nah itu gimana guys Di trading post ya Eh bentar Kemarin ada ini loh Kemarin tuh Ada yang Dimana ya Ah ini nih Livestock trading post Kita bikin ini dulu berarti ya Dan gini guys Ternyata Efektifnya tuh gini ya Ngirim barley nya Ke main village Tuh dari sini aja tuh Jadi gue kirim barley Dan ambil Sepatu Jadi mereka punya Sepatu nanti Disini Kita lihat ya Nah ini nih Dia lagi Nggak tau nih Ngambil apa Ngambil sepatu ya Nih Sepatunya banyak banget Disini Makanya gitu guys Hehehe Dan Lihatlah ini Barley nya 45 Harusnya gitu guys Efektifnya Yaudah lah Berarti salah kemarin ya Salah kemarin guys Jadi yang ini Yang ini Kita matikan aja Nih Kita matikan Aku bikin dua lagi loh Nanti untuk jaga-jaga ya Karena nanti Semuanya akan masuk guys Ke main village Artinya Kita udah bisa nih Mau menuju ke 10 ya 10 rumah level 3 Guys kita coba ya Bentar 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 Kita lihat dulu Nah udah kepenuh semua ya Kebutuhannya udah kepenuhnya semua ya Yaudah yuk Let's go Let's go Aduh Kita kurang ini Kurang roof tile Oh iya aku baru sadar guys Ini Ternyata Udah habis Bisa kita hancurin Dan artinya Kita perlu import Temen-temen Beruntungnya Di Desa petani yang pertama Kita bakal punya Unlimited Clay Nah Kita bikin disini Aja guys Tapi ini Temen-temen Kita harus unlock Teknologi yang ini Loh Wah Parah ini Karena kita mau fokus Ke atas ini loh Agak sulit ya Mending beli atau ini Eh ini banyak sih 3000an guys Yaudah gini aja Strateginya Kita manfaatkan Yang ada dulu Kalau ini udah abis Yaudah Kita bakal Beli Jangan ngancurin pohon ya Lagi-lagi Jangan ngancurin pohon guys Lama Numbuinnya Udah Udah cukup itu Artinya aku bikin Satu lagi ini Kita bikin Satu lagi Logistik Untuk Ngirim Barang Kalau mau cepat Gini sih Harusnya Salah tadi ya Temen-temen Nih Bikin storehouse Terus bikin Packstation Disini Yang agak sulit Guys Di desa petani Kedua loh Tumbur makanannya Jauh semua Tapi tenang ya Nih Lagi progress Lahan pertama Sudah kelar Tersisa satu yang ini Mereka akan nanti makan Dari roti-rotian ya Oh disini udah banyak Duitnya loh Yaudah Kita Jadikan semuanya Ayam aja guys Gimana guys Tuh Kita jadikan semuanya Ayam Jadi makan telur ya Sementara makan telur Tuh Semuanya Ternak ayam Dan sesuai rencana ya Sesuai rencana Kita akan bikin Satu rumah Gede banget Yang cuma Nanam Sayuran Extensionnya Gede banget Iya Semuanya Bakal nanam Sama ini Diexpan aja Tuh Udah dapet nih guys Kita polanya main game ini ya Udah simple sekali Jadi intinya ya Di awal-awal itu Yang paling penting Adalah ini guys Trading post Jadi Kalian bisa ngejual sesuatu Bebas ya Mau jual apapun Ketika kalian udah punya duit Udah Easy gamenya guys Kalian bisa sewa mercenary Terus nanti dapat Influence kan Ngalahin bandit Tinggal kalian claim-claim Tuh 2 ribu ya sekarang Oh jadi semakin Banyak regen Yang kita punya Makin banyak guys Gue claim aja ya Yang kanannya Jangan bilang Ada yang Ngajak perang guys Kalau mereka ngajak perang Mungkin gue hire mercenary deh Tapi archer lagi loh Aduh Archer lagi ya Dan ternyata Mekanik game ini Itu Enggak sharing guys Orangnya Jadi masing-masing Pasukan Aduh diserang kita Masing-masing pasukan Ini ya Unik ke wilayah Masing-masing Mana tadi ya Sini ya Wah kalah ini guys 3 3 3 2 3 4 5 6 7 Kita cuma 3 3 lawan 7 Mana bisa ini Aku nyawa mercenary pun Gimana Gimana Nyawanya gimana Ini ya Gak ada mercenary guys Kocaknya Atau kita tunggu deh Kita tunggu 90 hari dulu ya Tunggu 90 hari dulu Siapa tau ada mercenary guys Kocak banget Gak bisa ini 3 nih 3 lawan berapa Berarti gini ya Cara yang paling bener adalah Kita akan kirim Senjata Dari main village ini Ke tempat-tempat yang lain Yuk kita coba guys Pertama yang ini Kita kirim Perisai Kita ambil apanya ya Kita ambil Barley nya temen-temen Gue belum tau ya Mekaniknya Misalkan kita ngirim Tau-tau Barley nya gak ada Apakah ini tetap dikirim Nah itu gak tau sih Gimana mekaniknya guys Gak paham juga Belum paham Yang satu ini Kita kirim Spear aja ya Spear Kita ambil Roti Roti guys Roti Oke oke Dah Kirim spear ambil roti Kirim perisai Kirim perisai Ambil Barley Kita gitu dulu Oh iya armor Armor sekalian yuk Armor yuk Armor yang biasa ya Helmet Kebalik Sorry Kebalik Helmet Recipe Apa ya Flex Flex Nah udah Udah bener ini Jadi kita ambil semua Specialty dari Farming Felix ya Oke Sekarang balik lagi Ke yang ini Kita udah bikinkan ini ya Kita tadi mau beli Mau beli Ini Domba ya guys Impor Kita impor Domba Satu Satu aja Karena kenapa Katanya ya Nanti dia bisa ini guys Multiply katanya Kalau dia makan terus Yaudah satu aja Biarin ya Dia tumbuh Membelah diri nanti Tapi agak aneh ya Yaudah lah guys Kita bikin dua yuk Tuh Coba cowok Oh iya disini juga guys Sekalian Kita belum bikinkan Rumah yang ini Nanam Vegetable Kayaknya gue tau deh Kenapa Nanam ini gak worth it ya Kalian bilang Karena Yang untuk jadi sumber makanan ya Terutama Kita bisa Menggunakan Vegetable guys Yang dari rumah-rumah Betul sih Itu lebih cepet kayaknya Nah kayak gini Gimana Putar dulu Eits Nih dua ya Dua-dua Eh gak ada extensionnya Kocak Yaudah cuma gini dong guys Bisanya guys Coba ya Dia gimana sih bentuknya Nanti buat takutnya Dia ngebak kayak gini Nah rumah yang ini guys Lihat ngebak nih Ini Itu wortel Tapi gak ada Yang bikin wortel disini Ganti ayam ya Coba Coba kita ganti ayam yuk Tuh ngebak kayaknya Orangnya Oh enggak Kalau ayam ada Tuh tuh Ayam ada ya Bener guys nih Kebanyakan banget nih Vegetable nya Hampir aja lupa Yang ini guys Ini mining pit nya Terus ini udah gue setting Tuh Menerima clay Root tiles Doang Oh Kita langsung bikinin aja Disini nih Iya guys Langsung bikinin disini aja Kali ya Khusus untuk bikin Roof tile gitu Berarti nanti Di Main village nya Kita gak usah ini lagi Gak usah Import bahan mentahnya Langsung bahan jadi aja Oke boleh 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 Ini nih Ambil Ambil Jangan ambil flux Nanti kamu ambil Roof tile nya Dah Gitu aja guys Tuh Lihat guys Musuhnya datang tuh Bantuan Padahal Belum berang kita Fix Gak bisa ini guys Kalah kita Semakin menarik nih Berarti ya Untuk namatin game ini Bakal sulit nih Kita harus ngadepin Ya kurang lebih segini nanti guys Tuh Banyak banget Weh Akhirnya punya Satu guys Ini ngasilin wall ya Wall itu Untuk apa guys Worker use wall To produce yarn Oh begitu Kita kan udah bikin ini tadi ya And then Gimana cara kita bikin Yarn nya Apakah di rumah Jangan-jangan di rumah Guys gak ada guys Apakah harus Unlock dulu Hmm Gak tau deh Gak ada pilihannya Oh ternyata salah guys nih Ship breeding Kita harus unlock ini dulu nih Kalau mau dia Membelah diri ya Kambingnya Dombanya membelah diri Oke Sementara gak apa-apa nih Siapa tau otomatis ya Dibikin dari sini Karena gak bisa milih loh Dua hari Menuju Kekalahan kita guys Tuh Gak bakal bisa kita Selamat tinggal Selamat tinggal Lahannya Oh Langsung juga nih Diklaim sama mereka ya Guys Sia-sia Influence 2000 Kita ubah ini Menjadi Kebun Untung bisa Loh yang ini Gak ngebug ya Tidak ngebug Winter is coming Expand lifting space Guys Disini Lihat foodnya Sisa dua loh Bener-bener Bener Bener kata kalian Ini gak worth it Ternyata Proses Nanamnya lama Terus hasilnya juga Gak banyak Mending Kalau mau Makanan banyak Ini guys Tanam ini Tanam wortel-wortelan Itu dia ya Minus dari game ini ya Untuk sementara Akhirnya aku mengetahui Alasannya kenapa Oke Kalau begitu Kita akan Tuh Jadikan ayam Beberapa jadikan ayam ya Nanti Pohon ini ya Pohon apel ya Pohon apel Nah Satu Dua Tiga Tuh Tiga tuh Ini udah running Out of food katanya Tenang Tenang Santuy Santuy Jadi begitu temen-temen Kita udah dapat Perbedaannya nih Kalian perhatikan ya Di main village Kalau kita nanam Sayur Terus Ada ayam ya Kita bikin ayam nih Ini ayam semua nih Tuh ayam Makanannya bakal stabil Kalian lihat tuh 194 vegetable Kalau kita bandingkan nih Ke farming village kedua Ini menggunakan teknik yang sama ya Ayam Terus nanam ini Itu masih mending guys Tuh Ada telurnya Nanti kalau ini udah panen Bakal stabil makanannya Tapi Kalau kita Cuma Menggunakan Yang ini doang Nih Lahan segede apapun Udah ditanami semua gitu ya Tetep aja bakal kurang guys Nggak mencukupi ya Karena ini kan perlu orang banyak tuh 8 Kalau ini pun jadi 16 Nggak cukup makanannya guys Jadi minusnya di game ini adalah itu Jadi nanti kayaknya ya Di Tempat yang ini Gue bakal rombak sih Kita bakal nanam Vegetable Jadi kita Nggak usah bikin wheat Bikin aja yang ini nih Barley sama flux ya Kita nggak usah nanam wheat Itu temen-temen Tapi untuk sementara Sampai sini dulu ya Untuk gameplay di Manor Lord Makin menarik guys Tadi kita mau ngeklaim Malah diklaim balik Sama musuhnya Tapi tenang Gue udah tau Nanti gue bakal kirim ya Senjata Prisai Armor Ke Dua desa ini Biar kita rekrutnya Disini juga guys Gitu ya Sampai ketemu